selamat bertemu lagi teman-teman dapur seni Ibnu Sina channel kali ini berseratu rahmi dengan kuah lengser kuah lengser yang sekarang alhamdulillah saya berada di tempat pemancingannya beliau untuk lebih jelasnya bagaimana beliau punya komitmen terhadap pengembangan seni budaya Sunda khususnya untuk hari ini untuk hari esok dan masa yang akan datang bagaimana perkembangan seni Sunda khususnya upacara adat di Kabupaten Baharang perkembangannya seperti apa dan harus bagaimana tentang seni budaya yang harusnya yang saya dihuti yang saya sekarang sudah kemasyarakat juga berlambah caranya mafad penantin budaya yang harus kita dihuti dihuti yang memang di Kabupaten tak rasa dan apabila sekarang banyak yang melakukan itu dan juga banyak yang itu tadi kalau motong bah ya sekarang kan ada semacam variasi nah kalau misalkan yang grup apa itu namanya apa grupnya untuk grup yang saya miliki itu utami medal utami medal nah ini konsepnya utami medal itu dengan konsep plastik atau pop ya sekarang kan ada dimodifikasi dicampur-campur gitu dan sebagainya nah untuk yang apa pegang itu kategorinya yang mana untuk pacaran dan Sunda jelas yang klasiknya nah saya sudah mencoba memodifikasi dari mulai tarian-tarian khas lokasi Sunda yang berasal dari Jawa Barat dan lainnya dan saya padukan dengan asli terbaik dan ngerang itu dengan tari lengjang kisadane mengangkisadane jadi itu kita coba dipadukan tari lengjang kisiannya dengan tari nampok pengantin untuk menangkap pengantin calon pengantin laki-laki ya konsumen dalam hal ini yang memesan upacara detik itu pesannya dia pengen ada modifikasi seni apa memang kreativitas kita itu kreativitas kita itu responnya selama ini dari yang pesan klasik dengan yang modifikasi yang itu bagaimana tergantung ini ada yang senang dengan paduan itu karena jadi asetanggerang ini dimunculkan oleh kita ada kearifan lokal kabupatennya ada juga yang sedikit terlalu lama itu durasi idealnya yang ideal nih ya lama enggak pendeknya yang yang pertengahannya berapa-berapa jam berapa menit berapa jam itu bagusnya untuk bapak pengantin itu rata-rata itu kalau saya sampaikan saya apa namanya tampilkan 28 menit 28 menit itu yang ideal ya enggak kelamaan karena kan ada acara-acara yang lain kalau dia satu kan kan kamu bisa terlalu capek kesel gitu akhirnya tidak tidak merasa tertarik banget jadi ke posisi ini nih kalau dipakai tari lengeng kisadane tetap berhubung 8 menit 8 menit sampai 30 kalau tanpa ada tari pusatannya ada dari eh sebelum tadi tadi ada tari persembahan dulu dari persembahan dulu pemukanya tapi ada pernah saya coba jadi tari mapal pengantinnya hati mahnya menggunakan tari lengeng kisadane nah tadi kita akan sudah cerita tentang konsep ya bah ya konsep apa upacara adat ini nah sekarang bagaimana kondisi selama pandemi ya perkembangan grup itu dan yang dirasakan sekarang dan kedepan mungkin ada harapan apa-apa ada pengembangan kerasi lagi atau berkolaborasi dengan grup semilainnya kira-kira seperti itulah nanti pengembangan terserah apa yang memaksa itu pun bisa terlaksana tapi kondisinya sangat hati-hati dan kita jaga sesuai dengan aturan ya itu aturan di masa pandemi berjalan yang berjalan dan salam itu walaupun kita apa namanya tempatnya agak tersembunyi di apa namanya besok di besok jauh dari jangka orang-orang sehingga tidak ada penonton yang datang dan hanya tamu intern keluarga pun terbatas dibatasi kenal sesuai dengan permintaan saya ya usah dari setiap pengantin perempuan atau calon perempuan ingin mengadakan itu ya kita juga jaga-jaga jangan sampai terjadi apa yang terjadi terutama merupakan pandemi apa namanya COVID-19 ayo kita laksanakan dengan apa namanya dengan menjaga yang terjadi diantaranya kondurasi dengan pihak pengantin laki-laki tidak membawa rombongan banyak diantaranya dan sekarang udah mulai ada pesanan nih Alhamdulillah dimulai bulan kalau tidak salah Oktober 2021 sudah mulai jalan lagi dan insya Allah menunggu Sabtu ini anggap dua minggu tanggal sejujurnya kita berjalan-jalan itu pun ya teman-teman yang lain yang mempunyai rombongan di sini merupakan darat ya sudah mulai lagi dan alhamdulillah ya dengan perkembangan tim-tim upacara dari sehari-hari yang muncul sehingga budaya kita agak terhantar di perusahaan dunia selamat menikmati 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 Kuhur sahur telah halung muka dengan Kumpaya konjil kakil kumlar sahur kerasatan Kumlar sahur kerasatan Kumlar sahur kerasatan Kerasiku dikasi wang Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kena hati mantan eli Kena rasa terima sumberan Kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Kuhur sahur kerasatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton